ini seperti gerbong kereta api ke ruang basement ya kan halo tulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Anggarawi Prasetya dan kali ini aku ada di Lawang Sewu Semarang awal merenggut terus kurang curu nah kita udah masuk Lawang Sewu tulur jadi harga tiketnya Rp20.000 per orang, sekarang kita dibaca anak-anak Rp10.000 dan untuk turis asing Rp30.000 jadi dulu aku kesini tuh 2009 pas masih angker ya, jadi dulu belum ada, belum seceria ini suasananya, belum masih cilik aku hahaha jadi temennya Pak Antur Abidin sebagai guide kita kalau Lawang Sewu sendiri dibangun tahun 1904 selesai 1907 dulu digunakan kantor pusat per kereta api yang di Lawang Sewu sini dulu namanya bukan Lawang Sewu tapi NPS kepanjangan dari netherland indice sporwek mas kp mas kp mas kp kereta api atau pjk sekarang kai kodam 4 atau TNP sempat berkantor disini pada waktu kodam dinamakan DBC setelah ditinggalkan kodam namanya Lawang Sewu atau pintu seribu yang menampakan Orang Jawa sekitar sini orang Jawa biasanya ambil dampaknya pintunya banyak pintu seribu puluhnya banyak puluh seribu kakinya banyak kaki seribu jadi hanya istilah atau judukan saja bukan beneran seribu kemarin sebelum direnovasi dikaji lubang pintu atau pusatnya sekitar 425 daun pintunya sekitar 928 kenapa kalau diperbanyak pintu dulu kan belum ada AC pintunya dipakai semua itu sirkulasi biar adem biar sejuk soalnya Semarang jadi kenapa dinamain Lawang Sewu karena dia banyak pintu dan kita sebagai orang Jawa kan cari gampangnya wuh lawangnya kek banget berarti pintu seribu Lawang Sewu begitu ada juga galeri sendiri kita masuk ke Lawang Sewu sekarang ini kaca patri bentuknya seperti di gereja karena dulu jaman Belanda ya mayoritas nasarani ya air kalau kena api kan menguap itu filosofnya lembang perkereta api yang jaman dulu dulu loko nya uap sekarang loko nya diesel atasnya ada bulung ayam dan bumbu jungguan flora dan fauna betapa supirnya Indonesia jaman dulu kalau orang Jawa mengatakan Indonesia itu gemah ripa kocin lantai 2 nya dikomersialkan bukanya kalau ada pameran atau ekspo saja karena dulu bekas kantor kereta api berhubungan dengan foto-foto dan dulu tentang perkereta apinya dulu kalau transportasi keluar negeri kapal gerbong sama loko nya dinekan kapal dibawa ke Indonesia sini impor dari Eropa pernah naik kereta api bagusan dulu daripada yang sekarang dulu udah ada restorasi nya porsi nya pun sofa empuk nyaman kalau orang Jawa kulit orang Indonesia yang dididik sama tentara Belanda namanya tentara Kenil sedang ngontrol rilek sepeda sepeda ini jalurnya khusus di rilek kereta api soalnya banyak mirip kereta api sekarang yang ngontrol rilek malah jalan kenang Stasium Surabaya dulu Britar dulu Bogor dulu Bandung dulu Lawang Sewul dulu di foto tahun 1939 bersama karyawannya MS dulu seragamnya putih-putih sekarang jadi biru putih Lawang Sewul dulu luasnya 1,8 sekarang 1,4 karena pelebaran jalan luasnya berkurang kalau bangunannya masih tetap berdiri kokos sampai sekarang pada waktu itu yang mengelola VOC swasta Direktur utamanya Van Derwijk yang memperkerasai tentang jalur perkereta api yang di Indonesia Gubernur Jendral Yohannes Van Debus yang memperkerasai tanah paksa kerja rodi dibantu sama asisten dan komisaris-komisarisnya orang Belanda semua orang Indonesia dulu hanya jombos untuk adung di Indonesia berarti ini yang pengurusnya perkereta api yang KN apa? NIS ini kok ya? oh iya ya kan cepat gantinya masih berkolong fotonya kerja rodi yang seragamnya putih-putih Belanda nggak pakai baju atau bajunya jombang gamping nenekmu yang ditalu kerja rodi udah nggak dibayar ditungguin diawasin stasiun kereta api pertama di Indonesia adalah stasiun Samarang ejaknya lama Samarang sekarang jadi Semarang ini adanya di Gemijen dekat Pelabuan karena banjir rop tinggal ditawang tawang juga banjir di Alikan diponcol ini tinggal diamnya ini udah air laut rop semarang kali ini banjir telepon dari kami dibuter yang untuk bicara ini yang untuk dengerin cuma internal peruangan saja bukan eksternal aja ruang pulang sini ruang pulang sini kalau di kantor-kantor kaya pun peruangan aja kartis itu bahasa Belanda oliket bahasa Inggris internasional sekarang bahasa Inggris banyak bahasa Belanda yang digunakan atau diserap sama bahasa kita korbiden, dak kwas tafel, korden, kran itu bahasa Belanda digunakan oleh bahasa kita kartis juga ya sepur ya p-o-o-r artinya jalur atau rir tapi kalau orang Indonesia khususnya orang Jawa s-e-p-u-r sepur kok dinamakan sepur a-sep-e nintu-pur fit bahasa Belanda fit, tulisannya F, P, T, E, B telah Jawa jadi fit sekarang jadi sepeda kok dinamakan sep-e ya a-sep-e ya ada ini nama berapa? di abcd berapa? empat roda atau kereta tenaganya 1 2 3 4 D D D 1 2 3 4 C oh 123 berarti roda utamanya roda nya ada yang double B ada yang double C ada yang double E tapi minimal B kalau anda ada nanti jalan mesin jahit dan turun ada film dokumenternya rupar kereta apian kita dibanduli bapaknya dibangun tahun 1916-1918 penduduk fungsinya sebenarnya untuk fondasi kedua untuk pendingin ruangan atau asli sengaja dikasih air pengap-pengap atasnya dari lembab lantainya jadi dikut sendali dicopot tidak nah nih makin lama tanyes terus asli alam oh ternyata fungsinya gitu dulu ya dari air sekarang naik ke lantai dua ini yang bawahnya muncul basement yang sekarang ditutup gitu ya ini lantainya masih marmer jadi masih masih terjaga dari dulu ini kita naik terus ternyata ke gedung baru ini seperti gerbong kereta api dulu kita masuk ke peruangan yang lorongnya sangat panjang jadi kenapa dibikin banyak pintu itu karena biar adem karena semarang panas jadi pintunya dibikin banyak ya olahnya ini kaca hasli yang ketiga ini dulu kacanya kayak gini semua kalau nggak kayak gini berarti udah pecah diganti sama kaca ini mungkin dulu teknologi belum canggih jadi mungkin kaca ini kristal juga kalau di Indonesia buka jendela kan keluar kalau kita buka jendela biar apa sejuk sejuk karena apa angin-angin apa angin yang masuk ke ruangan kalau bukanya ke dalam ini angin dari luar nabrak kaca larinya tanpa nyamping dan naik langsung masuk tapi kalau kita bukannya keluar seperti di rumah kita angin mau masuk malah nabrak kaca yang ada di luar angin nggak jadi masuk pencuri pun masuknya susah cembatan penghubung berhubungan dengan toiletnya yang asli rawang di sewo selalu dibisahkan sama bangunan utama untuk antisipasi kalau ada orang jorok habis buang kecil atau besar tinggal begitu aja baunya biar enggak ganggu yang bekerja di dalam di dalam tadi steril enggak ada toilet sama sekali pasti keluar bangunan utama toiletnya pun tingkat yang lantai dua ke lantai dua yang lantai satu ke lantai satu orang Indonesia sekarang sumur dapur kasur jadi satu teman kamu ditingkat gak? belanda sombong toiletnya ditingkat ini paling atas untuk melindungi di lantai dua biar enggak terlalu panas belanda bikin dak merancana loteng panas matahari enggak langsung turun ke lantai ini panas matahari tertahan oleh enteng panasnya tetap turun panasnya cuma lewat ventilasi yang ada waktu Belanda enggak digunakan tapi difungsikan waktu Belanda enggak ada kegiatan sama sekali orang Indonesia digunakan tulapan butangkis cuma kita ya untuk bedang atau jemburan nah ini ada halamannya kita tadi udah keluar dari atapu ice cream enak panas sih dari luar kata patrinya tadi di sana yang enggak beda tadi ini toilet sejak di awal didirikan gedungnya itu rumah sumur pompa dalamnya sumur dibikin oleh orang Belanda dulu untuk mengaliri ke seluruhan lawang selu ini kabaran sekitas ini kan bangunan Belanda negara Belanda kehebatannya dalam hal air negara Belanda sana lautannya lebih tinggi daripada daratannya lautan aja bisa didam masa buat sembur satu kilo enggak bisa Semarang dekat dengan Laut Tanjung Mas Semarang untuk menetralisir biarannya enggak asin sumurnya dibikin dalam Indonesia kemarau nya berkepanjangan di musim kemarau ini dulu-dulu atau besok-besok di daerah tertentu sudah banyak yang kekurangan air gusik memerlukan stok air yang banyak sampai sekarang airnya enggak karena dalam air dalam tidak nyumber kan kita ke lokomotifnya Oke kita kembali ke depan lawang sewuk ini pintu keluar Oke kita ada di bagian depan ada lokomotif itu salah satu loko uap bimbingan Jerman tahun 1908 diambil dari mosbyr terapi yang Barawa dikasih ke sini untuk melambangkan bahwa kedua gedung ini miliknya PT KAI atau PT KA dulu jurnusannya Semarang-Belora Semarang jadi rokok berhenti beroperasi tahun 1980 karena muncul kereta diesel kereta uapnya dimosyumkan itu nomornya seri apa C banyak tiga A G ini lokomotif seri C dengan ban tiga jadi abisi yang yang enggak mungkin karena banyak masuk satu Oke telurni pemandunya udah selesai jadi kalau mau mengerangkan jasa pemandu itu 100 ribu rupiah minimal gitu ya tapi itu sangat sesuai dengan pengetahuan yang kita dapatkan disini gimana lawang jauh akhirnya kesamanya juga kesini ya Alhamdulillah Oh keren karena di atas ternyata lotengnya itu untuk menampung panas ya biar enggak langsung ke perkantaran dan dibawa dikasih air buat pendingin biar enggak panas karena Semarang panas era umum ya tadi kita aku ya ternyata aku cukup heran juga karena kenapa di luar yang harusnya anginnya banyak itu lebih panas di dalam tapi ternyata sistem pendingin ya itu sangat-sangat oke di dalam jadi walaupun dalam ruangan tetap sejuk karena di atasnya ada loteng yang untuk menahan panas biar mataharinya panas matahari enggak langsung ke ruangan di ruangannya juga ada pintunya banyak sekali dan ada basement basement tuh ya ada airnya itu ternyata untuk pendingin dari bawah jadi lantainya tuh dingin ternyata loh jadi teknologi Belanda jaman dulu emang keren sekali dulu ya ya jadi kita untung ada pemandu tadi jadi kita bisa banyak tahu disini kalau kesini saranku sih pakai pemandu karena kesini belum tentu setahun dua tahun lagi ya yang masih lama juga ya walaupun sepuluh seratus ribu itu sangat sebanding dengan pengetahuan yang kita dapatkan tuh berharga aku udah ada pada disini foto-foto ngangong 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 guys itu dulu video kami di Lampang Semu tadi ya kita jalan-jalan pemandu tadi dapat insight macam-macam keren sekali dulu oke tidak video kami kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu ada yang bisa pakai baju Belanda disini jadi disini mengakomodasi wisatawan yang ingin foto-foto juga ada foto tiga video 360 derajat pakai baju khas Belanda besok lor bye-bye hai hai